Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mencoba ngezoom air liur dengan menggunakan mikroskop Air liur yang akan saya zoom ini terdiri dari dua sampel Sampel pertama adalah air liur yang diambil pada saat saya tidak menggosok gigi selama kurang lebih satu hari Sementara sampel yang kedua diambil tepat setelah saya menggosok gigi Nah seperti apakah perbedaannya? Mari kita saksikan video berikut ini Namun sebelum itu saya akan sangat berterima kasih apabila kalian berkenan untuk mengeklik tombol subscribe Oke ini dia penampakan dari air liur yang diambil sebelum menggosok gigi Dengan pembesaran 4x lensa objektif Pembesaran 4x lensa objektif setara dengan pembesaran kurang lebih 42x di layar HP 5.5in Atau 180x di monitor PC 24in Masih belum terlihat tanda-tanda pergerakan bakteri disini Namun sudah terlihat sangat jelas terdapat banyak sekali sisa-sisa makanan dan bahkan sel-sel yang mati Untuk lebih jelasnya kita zoom lagi ke pembesaran 10x lensa objektif Yang mana kurang lebih setara dengan pembesaran 114x di layar HP 5.5in Atau 490x di monitor PC 24in Nah sel-sel mati ini berasal dari sel-sel mulut kita sendiri Ataupun juga bisa berasal dari sel-sel tumbuhan dan hewan yang kita makan Namun masih belum terlihat jelas tanda-tanda kehidupan bakterinya Apakah selama ini kita ditakut-takuti oleh iklan yang katanya bakteri di mulut kita itu begitu banyak Ataukah bakteri-bakteri tersebut masih belum bisa terlihat dengan pembesaran 10x lensa objektif Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari kita perbesar lagi dengan pembesaran 40x lensa objektif Yang mana kurang lebih setara dengan pembesaran 443x di layar HP 5.5in Atau 1900x di monitor PC 24in Jadi jika kalian menonton di komputer atau di TV yang memiliki layar jauh lebih lebar Maka objeknya juga akan terlihat jauh lebih besar Di pembesaran ini mulai terlihat pergerakan bakterinya Dan jika kalian perhatikan di sini Terlihat dengan jelas segerumpulan makhluk kecil bergerak-gerak yang berada di dalam sebuah wadah atau lingkaran Entah itu bakteri yang bergerombol Ataukah sel hidup saya masih kurang tahu pasti Dan ternyata jumlah mereka lumayan banyak Namun apa jadinya jika kita langsung membersihkannya dengan hanya menggosok gigi Apakah mereka semua akan mati Ataukah masih ada yang tetap hidup Ya langsung saja kita lihat sampel yang satunya Sampel air liur yang diambil setelah menyiap gigi Baik sisa-sisa makanan maupun sel-sel marinnya Terlihat sudah cukup berkurang dibandingkan dengan yang sebelum sikat gigi Beberapa bakteri juga terlihat melayang-layang mengikuti arus Yang menandakan sudah tidak bernyawa lagi alias sudah koit Namun sikat gigi saja ternyata tidak cukup untuk membunuh semua bakteri yang ada di dalam mulut kita Ya beberapa diantaranya masih ada yang bergerak-gerak Jika kita bandingkan dengan video saya sebelumnya tentang bakteri di air genangan nyamuk Ternyata lebih bersih mulutnya kita Pertanyaannya kenapa jumlah bakteri di mulut kita tidak begitu banyak? Apakah karena ada zat kimia khusus di dalam air liur yang menghambat pertumbuhan bakteri? Atau kenapa? Bagi yang tahu jangan lupa tinggalkan jejak di komentar Dan ya cukup sekian Saya rasa sudah terlalu panjang Jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh